Intro Pemerintah menyatakan jumlah pasien yang dinyatakan positif virus corona dan mengidap COVID-19 terus bertambah Hingga Rabu 25 Maret 2020 pagi, total ada 686 kasus COVID-19 di Indonesia Ada penambahan kasus baru, konfirmasi positif, sebanyak 107 kasus Sehingga total saat ini adalah 686 kasus positif Angka ini bertambah 107 pasien dari data yang dirilis sehari sebelumnya Hal tersebut diungkap jurubicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto Berdasarkan data yang diterima pemerintah sejak Senin 23 Maret 2020 pukul 12 siang hingga selasa siang pukul 12 Yuryanto mengatakan terdapat penambahan kasus baru sebanyak 107 orang Ia menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Geraha BNPB pada selasa sore Yury memaparkan hingga saat ini pemerintah menyebutkan total ada 30 pasien yang dinyatakan sembuh dan boleh pulang Selain itu, ada 55 pasien yang meninggal dunia setelah dinyatakan mengidap COVID-19 Pemerintah menyatakan kasus COVID-19 kini sudah menyebar di 24 provinsi Tercatat ada dua provinsi yang memiliki kasus perdana, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Sumatera Selatan Hingga saat ini, penambahan 107 orang kasus baru tersebut sebagian besar berasal dari DKI Jakarta Ibu Kota mencatat angka penambahan 70 kasus baru Berikutnya, penambahan terbesar juga dicatat oleh Jawa Timur dengan 10 kasus baru Adapun Banten tercatat memiliki 9 kasus baru Sumatera Utara 5 kasus baru Jawa Tengah 4 kasus baru Jawa Barat 1 kasus baru Dan Daerah Istimewa Yogyakarta 1 kasus baru Top 5 kasus baru Jawa Banten tersebut Jawa Barat 1 kasus baru Jawa Barat 1 kasus baru Terima kasih telah menonton Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.